Selamat siang Perkenalkan Nama saya Bayu Umur saya menjadiskan 34 tahun Saya seorang anak bidana Di PT Kepinangan Kotika Saya Kena hukuman 11 tahun Saya mau jelaskan Pelakang-pelakang saya dulu Saya lahir dari Keluarga yang bertelung-telung Jadi Pelakang-pelakang saya Yang laki-laki Itu meninggalkan saya Beliau mengingat dunia Waktu saya anak murut Masih 3 tahun Dan saya dibusatkan oleh seorang ibu Ayah Sinafans Dan juga Dalam perjalanan itu Saya mempunyai seorang Ayah Kiri Jadi Saya bukan Saya memiliki Pengalangan keluarga yang Agak traumatis Sehingga itu membentuk mental saya Menjadi seorang anak yang Agak belian Dan diminiki juga Minimnya pengetahuan Tentang pelajaran Tentang kehidupan Sehingga saya bertumbuh Jadinya anak belian Yang tidak tawa luar Ketika itu Saya bersekolah Menangatkan sekolah Sampai STM Selanjutnya saya mulai bekerja Setelah saya bekerja Sekian lama Akhirnya Saya mengenal yang namanya Raku Di situ Saya mulai kerja Tentang kehidupan Tentang kehidupan Tentang kehidupan Kerjaan saya mulai hancur Mentalitas saya yang Tidak Dasarnya Tidak punya Standar mental yang kuat Setelah Saya terkenal Maka mentalitas saya Saya akui Makin hancur Setelah itu Setelah saya mempunyai Mentalitas yang hancur Akhirnya Saya tertangkap Karena saya menggunakan Ankoba Ketika saya menggunakan Lalu Karena saya menggunakan Uang saya habis Sehingga saya Terpaksa Mencoba menjual Sehingga saya bisa Menggunakan Dengan biaya Di olidu besar Jadi saya tertangkap Dan akhirnya Saya masuk ke penjara itu Di penjara Dan saya sempat stres Waktu pertama kali Terpaksa Karena Masalah Banyak datang Dari masalah Perluan Masalah perluan Masalah persahabatan Masalah keinggupan Dan Saya percaya Setiap orang Yang pertama kali Masuk penjara Dia berpikir Adakah Terpaksa Terpaksa Ketika kita Pemikir 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 Luar Yang Begitu Belang Or Kita Pemikir 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 Hebat Ketika Kita Masuk penjara Kita Tidak Pemikir Terima 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 Berubah Terima Berubah Dari Di atas Kita Langsung Sakan Anggap Dibanding Kebawah Dan Hancur Saat itu Seni Yang Saya Rasakan Keputus Asa Yang Saya Rasakan Saya Keputus Keputus Diri Karena Saat itu Bagi Bagi Saya Semua Sudah Anjah Bagi Saya Semua Sudah Tidak Harapan Tapi Beruntung Saya Bisa Tertemu Dengan Seseorang Jadi Saat itu Waktu Saya Ditangkap Bersama Juga Ada Satu Orang Yang Udah Lumayan Tuah Beliau Belum 50 Tahun Sahabat Saya Dan Beliau Banyak Melajarkan Saya Nilai Nilai Kehidupan Dari Situ Saya Pertama Kali Mengenal Yang Namun Nilai Beliau Ini Adalah Seorang Berkebakasan Dian Yang Pertama Mengikuti Beliau Bercikta Kepada Saya Beliau Pertama Keputus Kelas Keputus Di Belum Sekolah Dan Beliau Mengajarkan Tanya Disitu Saya Belum Begitu Tertarik Karena Saya Pikir Belum Ada Manfaat Saya Masih Perkutat Dengan Pikiran Pikiran Stres Yang Saya Alami Karena Saya Belum Mengajar Apa 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 Saya Mesti Memegang Ego Situ Setelah Itu Saya Dalam Proses Pencarian Dalam Proses Pencarian Adalah Diluar Saya Belum Pernah Ikut Aliran Agama Tertu Ya Malaupun Saya Minha Basic Saya Minha Basic Adalah Seorang Kristian Tapi Ok Keputus Saya Belajar Ngan Juga Ternah Saya Saya Keputus Kerja Pake Ternah Saya Hidup Lalu Di Waktu Saya Sampai Di Elton Saya Mencari Perkutus Saya Harus Kemana Itu Ada Seorang Mekan Yang Bentum Saya Untuk Keputus Keputus Di Itu Saya Mulai Belajar Mulai Mengenal Mulai Belajar Memahami Tetapi Di Saat Saya Belajar Memahami Pikiran Saya Terus Berkutus Dan Kembali Masa Lalu Selalu Yang Saya Pikirkan Coba Dulu Tidak Bekerja Dulu Coba Dulu Tidak Dulu Jadi Saya Selalu Berandai Andai Hidup Di Dunia Hayal Sari Saya Tidak Pero Tidak Sari Tidak 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 karena saya tidak punya konsentrasi, tidak punya fokus, sehingga saya tidak bisa memahami ketika itu saya mencoba belajar meditasi yang diajarkan setahap demi setahap, setahap demi setahap akhirnya yang mengajarkan saya itu, dia sudah pulang dan saya harus belajar sendiri saya mencoba memborong buku-buku dari wihara, saya baca, saya baca, saya banyak yang menentang saya, tapi saya pikir saya mencoba menjadi seorang pengeluh yang tidak penting karena di buku pengetahuan tersebut, kita harus belajar dari mana saja lalu saya coba belajar, belajar, belajar sendiri, tanpa ada semua pengeluh dan saya dikendah akhirnya ke LTE Lampokika ini disini pun saya masih menjalani kegiatan gereja, saya masih melayani lalu secara tidak sekajah, saya jadi sering meditasi di kamar dan ada seorang teman yang melihat, ada seorang teman yang melihat saya di meditasi itu mungkin meditasi saya masih ngawur ya, saya masih belum punya seorang pemimpin lalu teman saya melihat, dan dia memperkenalkan saya kepada Koyanto dari Koyanto ini lah saya banyak belajar, dan akhirnya saya juga dipertimbangkan kepada yang mulia Bante Ibn Nasiri jadi disini saya mulai belajar meditasi, saya akui saya sangat awam dalam meditasi selama ini pelajaran yang saya ambil hanya banyak dari buku-buku yang saya baca jadi setelah saya baca, saya coba praktek meditasi, setelah saya baca, saya coba praktek meditasi tapi sekarang saya tetap bersama Bante, saya yakin saya bisa menjalankan meditasi ini karena saya pikir gini, meditasi ini sangat bagus ya karena gini, saya punya keyakinan, saya punya ajaran saya berlanggar, dan saya ini, kita bisa ambil dengan merahannya, bahwa setiap agama mengajarkan baik mengajarkan kita punya kecukupan hati, mengajarkan kita punya rasa cukup dan saya, kalau saya menunggu, saya masuk ke dunia ini adalah sebuah keserakahan sebuah rasa ketidakcukupan yang saya adakan sehingga saya harus lagi, 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 dan lagi saya tidak punya kekuasaan atas hidup ketika saya tidak punya kekuasaan atas hidup, saya akan terus mencari, 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 mencari nah, meditasi ini bagi saya, yang orang awam, yang belum mengenal saya pikir, kita ambil positifnya, dan mudahnya saja ya kita cukup duduk diam kita bisa sakit atau enggak kita cukup duduk diam ketika sakitnya datang kita duduk diam, kita coba atasi kita coba hilangkan sakit itu sendiri dan itu juga yang akan kita bisa praktekkan dalam kehidupan ini ketika masalah datang, bisa tidak kita cukup diam kita tidak panik, kita mengatasi dengan tenang dengan begitu, kita akan bisa mengatasi semua wakilnya dan penyakitannya gitu, saya pikir meditasi ini harus dicoba harus dicoba, karena dengan begitu, ini bagi saya melatih sebuah moralitas dan mentalitas dimana kita punya mentalitas yang namaja kalau kita memang punya mentalitas yang namaja itu bisa mengendalikan diri kita ketika kita duduk diam disitu rasa sakit kalau kita orang namaja, kita akan mudah tapi ketika kita melempah diri menjadi orang yang namaja, kita ketika kita harus sakit, kita harus agami sakit itu, tau sakit sakit yang dihasilkan dari itu, gak akan kita mati, gitu dan itu orang yang mau mendidik kita untuk menjadi orang yang mempunyai keteguhan hati ketika sakit itu, kita rasa kita harus teteguh kita harus teteguh, kita harus tetegyakin kita bisa lewat diri jadi saya rasa, meditasi ini untuk kehidupan sehari-hari karena, terus terang, sampai saat ini terkadang, ketika saya diam merenungi sekitar 5 menit saya punya waktu kosong pikiran saya selalu melayang tetap melayang ke masa depan menghayangkan hal-hal yang kuat atau, mau jadi apa ke depan atau melayang ke belakang bagaimana waktu saya berada di titik jelam dalam menurut saya yang menikmati tetap orang-tap 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 itu selalu melayang tanah dan itu akan menjadi perasaan kita gak ya karena, dengan begitu pikiran akan membuat perbandingan bahwa kehidupan kita yang lalu dan kehidupan masa kini, itu akan otomatis terjadi tapi ketika kita meditasi kita mempersatkan perhatian kita pada keadaan saat ini, maka pikiran yang ada di masa lalu, atau hayalan kita dalam masa depan, itu akan terjadi dengan baik dengan begitu kita akan mempunyai mood yang baik dalam setiap hari dalam setiap saat, ketika keadaan kita bisa mempunyai mood yang baik di situ kita akan mempunyai sebuah rasa suka cita karena dengan dengan itu mempunyai suka cita kita akan bisa bertransformasi menjadi orang yang baik karena orang yang senang orang yang selalu bersuka cita akan selalu baik sama orang, tapi kalau orang yang tidak bersuka cita tapi dia seorang yang baik waktu itu dia akan bersuka cita saya pikir belum banyak yang bisa saya perlukan melalui meditasi ini, karena saya juga belum memulai ya, sekilas yang saya rasakan adalah ketika saya sudah memulai ini yang saya rasakan adalah setiap hari saya selalu tenang pikiran masa lalu saya itu perlahan mulai bersesehatan saya tidak lagi menjadi orang yang hidup di bayang-bayang masa lalu atau hidup di anakan masa depan saya menghadapi hidup saya yang saat ini dan saya memungkuk sebuah kualitas diri memungkuk sebuah kualitas diri yang dimana semua keserakaan semua keinginan semua nafsu yang jelek-jelek semua rasa kesedihan itu harus saya hilangkan perlahan-lahan dan melalui meditasi saya ini yang baru saya jalani beberapa lama itu sudah saya rasakan efeknya dimana saya bisa menjadi seorang yang lebih teguh pendiriannya tidak mudah terbawah harus lebih lebih bijaksana dalam mempunyai lebih tenang dalam berpikir lebih baik dalam mengendalikan kata-kata lebih baik dalam mengerti kata lebih baik dalam bernicara karena saya pikir kita sebagai manusia kita sering terlihat berpandala ketika kita berbicara mungkin kita berbicara sebentar sama orang lalu sebenarnya kita akan terlangkandali ketika kita mulai membicarakan keburukan orang lain apa-apa dan Dan tanpa kita sadari, itu akan terasa enak. Bikir itu terasa enak ketika kita membicarakan keburuan orang lain atau membukai orang lain. Disitulah kita bilang kendari dan itu sering-kali kita sadari bahwa itu terjadi. Dan juga ketika kita mempunyai sebuah makanan enak atau apa dan teman-teman kita mempunyai sebuah keserangkaan yang mungkin kita gak sadari. Jadi itu datang menjaga kita mingga kembang, dia telah menjadi segala tikuan-tikuan dari ego ini, dia datang begitu halus, begitu tanpa kita sadari. Kalau kita tidak memungkuk kualitas diri dan kesadaran diri dari sekarang, maka kita akan selamanya menjadi korban dari tikuan-tikuan. Sekian dulu, saya coba memimbau untuk teman-teman yang lain. Terus terang saya berlatih meditasi ini, saya mendapat beberapa kendala dan pertantahan itu ada yang dari teman-teman saya sendiri, ada yang dari kalangan kepercayaan saya sendiri, karena mungkin mereka belum mengerti, belum bisa mengambil manfaatnya. Cuma saya ingin menghimbau bahwa kita itu sebagai manusia adalah agama dilahirkan untuk sebuah kebaikan, agama dilahirkan bukan untuk sebuah pertentangan. Mari kita coba buka diri, kita buka pikiran, kita menjadi orang yang lebih open-minded, karena segala yang baik itu berasal dari yang diambil. Terima kasih.